Pemirsa, pada libur tahun baru, kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dipadati pengunjung sebagai langkah antisipasi pengelola melakukan pengawasan protokol kesehatan. Sejak pagi tadi, animo masyarakat berlibur di kawasan wisata Ancol nampak tinggi. Hal ini terlihat dari antrian kendaraan di depan pintu masuk. Kawasan pantai Ancol juga nampak dipadati oleh wisatawan. Berbeda dengan hari-hari biasa, pada masa libur tahun baru kali ini terdapat aturan baru, yaitu pembatasan waktu operasional. Selain itu, setiap pengunjung juga wajib mematuhi aturan yang berlaku, mulai dari memindai aplikasi peduli lindungi, sudah divaksin minimal dosis pertama hingga pembelian tiket H-1 secara daring dengan pembayaran non-tunai. Sementara itu, sejak tadi pagi, lebih dari 500 pengunjung memadati kawasan wisata Kota Tua di Jakarta Barat. Sejumlah wisatawan mengunjungi beragam museum yang ada di sana, dan tidak hanya itu, mereka juga bersuap foto di tempat-tempat yang menjadi ikonik di kawasan Kota Tua ini. Di sini, para wisatawan wajib menanti protokol kesehatan seperti menggunakan aplikasi peduli lindungi dan menggunakan masker, guna mengantisipasi kerumunan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup kawasan Taman Fathahila sejak tanggal 31 Desember lalu hingga hari ini. Di minggu pertama 2022, jumlah kendaraan yang memadati kilometer 48 di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, Pemirsa menurun jika dibandingkan dengan pekan lalu. Pemeriksaan ganjil genap hari ini diterapkan dengan situasional. Situasi arus solintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat hari ini terpantau lengang, baik untuk kendaraan yang mengarah ke puncak dan sebaliknya. Hari ini total ada 105 personil yang dikerahkan untuk berjaga, mulai dari Simpang Gadok hingga perbatasan Cianjur. Pemeriksaan ganjil genap dilakukan secara situasional. Jika terjadi kepadatan sore ini, akan diberlakukan one way untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Jika tadi siang, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau lancar bagaimana dengan sore hari ini. Untuk mengetahui informasi terbaru, sudah bersama kami ada jurnalis Rizka Dior. Rizka, apakah pembelakuan one way sore hari ini dijalankan? Ya, sama sore ajat dan juga pemirsa memang menurut pemantauan kami di lapangan pada sore hari ini sistem one way atau satu arah sudah dijalankan oleh Satlantas Bores Bogor sejak pukul 1 siang tadi. Dan untuk proses one way hari ini memang diprediksi akan dijalankan lebih panjang daripada minggu-minggu sebelumnya mengingat memang untuk jumlah volume kendaraan meskipun pada hari ini lebih sepi daripada minggu-minggu sebelumnya. Namun Satlantas Bores Bogor tadi sempat mengatakan jika kita bandingkan dengan berakhir pekan di minggu biasanya, di awal tahun 2022 ini libur Natal dan Tahun Baru lebih panjang begitu mulai dari tanggal 30, 31, 1 hingga hari ini. Sehingga memang untuk sistem one way sendiri akan diberlakukan panjang untuk kendaraan yang akan kembali menuju Jakarta dari tanggal 30 kemarin. Kembali ke ajat. Baik, bagaimana dengan penerapan aturan ganjil genap? Kabarnya ini situasional tapi dengan peraturan tersebut apakah masih banyak yang melanggar atau sebetulnya sudah tidak ada kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap ini? Ya, ajat dan juga pemirsa memang dapat kami informasikan untuk hari ini sendiri sistem ganjil genap pemeriksaan kendaraan rupanya hari ini tidak dijalankan begitu. Mulai dari pagi tadi hingga sore hari ini oleh Satlantas Pores Bogor. Dan tadi juga Satlantas Pores Bogor sempat mengatakan untuk pemeriksaan ganjil genap ini sendiri tidak dijalankan pada hari ini karena memang melihat kondisi kepadatan kendaraan pada hari ini lebih minim. Jika kita bandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Sehingga memang tidak ada kendaraan juga yang diputar balik karena tidak mengikuti nomor polisi yang sesuai pada tanggal hari ini. Baik, Rizka ini berkaitan dengan aktivitas yang akan dimulai besok. Pukul berapa tepatnya diprediksi akan terjadi lonjakan dari arah Bogor menuju ke Jakarta? Ya, Ajat dan juga pemirsa memang mengingat minggu ini merupakan minggu awal memulai tahun 2022 setelah sempat berlibur akhir pekan untuk menyambut pergantian tahun. Sehingga memang kalau tadi kami sempat bertanya oleh Satlantas Pores Bogor ini diprediksi lonjakan kendaraan akan ramai atau akan memadati daerah Simpanggadok pada kisaran pukul 6 petang sore hari nanti hingga malam hari. Dikarenakan memang untuk sejumlah tempat wisata masih akan buka hingga pukul 5 dan 6 sore dan juga kebanyakan masyarakat yang melakukan check out pada siang hari. Sehingga saat check out mereka masih akan melakukan aktivitas jalan-jalan ke tempat wisata dan juga ada yang makan. Sehingga pada sore hari nanti diprediksi kendaraan baru akan memadati kawasan Simpanggadok Bogor, Jawa Barat. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari kawasan Simpanggadok Bogor, Jawa Barat. Rizka selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa pasca libur natal dan tahun baru arus balik penumpang di Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Badung Bali mengalami peningkatan di mana lonjakan arus keberangkatan diprediksi berlangsung mulai hari ini hingga 5 Januari mendatang. Sejak pagi wisatawan domestik kembali memadati area Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Badung Bali untuk pulang ke daerah masing-masing. Petugas di pintu keberangkatan domestik bandara harus bekerja ekstra memeriksa kelengkapan persyaratan penumpang diprediksi lonjakan arus keberangkatan berlangsung mulai hari ini hingga 5 Januari mendatang. Rata per hari itu sudah sekitar 23 ribu. Jadi sebenarnya sudah hampir mendekati trafik normal seperti sebelum pandemi. Dan harapannya tentu saja dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik ini tidak menimbulkan penyebaran baru COVID-19. Dan tentu saja nanti setelah selesai Nataro ini mudah-mudahan pergerakan trafik bisa terus meningkat. Jadi harapannya Nataro ini bisa memisuh pergerakan trafik yang lebih baik ke depan. Sementara itu pemirsa di Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang pasca libur tahun baru masih terpantau kondusif di mana lonjakan penumpang belum terjadi di pintu kedatangan Terminal 3 di mana pada tanggal 1 kemarin data penumpang tercatat 18.701 penumpang. PT. Angkasa Pura memperkirakan arus balik liburan tahun baru akan berlangsung hingga 4 Januari mendatang. Pedatangan hari ini masih didominasi oleh para penumpang dari Pulau Bali. Penumpang menyatakan memilih untuk pulang hari ini karena akan mempersiapkan sekolah anaknya hari esok Senin. Di tengah imbauan bahaya penyebaran COVID-19, tingkat mobilitas warga di Nataro terbilang tinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat di saat yang sama kasus transmisi lokal varian Omikron sudah ditemukan di tanah air. Dan sudah terhubung melalui sambungan Zoom, Mas Soni Hari, Ketua Bidang Perubahan Pilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat sore, Mas Soni. Ya, Bung Ajat, selamat sore. Ini masyarakat sudah selesai liburan, ini evaluasi dari Satgas sendiri seperti apa terkait dengan libur Nataro ini? Ya, yang pertama tentu kami harus memantau ya, pemerintah memantau bagaimana mobilitas masyarakat, terutama di tempat wisata. Dan memang terjadi peningkatan seperti dugaan, tetapi masih terkendali. Terus kemudian juga kita mencoba mendorong agar Satgas Daerah lebih aktif di dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kita juga meminta agar tempat-tempat wisata membentuk Satgas Institusi atau Satgas Protokol Kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas pencegahan. Dan memang mayoritas sudah melakukan itu, tetapi masih ada beberapa tempat wisata yang belum melakukan tugasnya dengan membentuk Satgas tadi. Lalu kemudian juga kita melihat bahwa ada kemungkinan terjadi penumpukan penumpang ya, pada saat arus petik besok. Dan juga ada peningkatan mobilitas secara drastis. Tetapi yang dilakukan oleh misalkan kepolisian untuk mengatur lalu lintas darat, ya sangat situasional melihat pada kondisi yang ada. Jadi langkah-langkah preventif sudah dilakukan. Seberapa besar sebetulnya tingkat ketidakpatuhan tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan juga masyarakat di Liburnataru yang tadi Anda sampaikan memang terjadi peningkatan sesuai dengan prediksi? Kalau kita lihat dari data dashboard monitoring perubahan perilaku, memang yang cenderung paling tidak patuh itu tempat wisata ya. Dan tempat makan, itu cenderung paling tidak patuh di dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Oleh karenanya, sejak awal kami selalu mengingatkan bahwa di masa-masa libur panjang, lalu kemudian masyarakat cenderung berwisata, data menunjukkan bahwa tempat wisata ini kepatuhan protokol kesehatannya cenderung lebih rendah dibanding tempat yang lain. Oleh karenanya, harus ada penegakan aturan. Dan kita kemarin juga sudah mendengar sendiri ya, di beberapa tempat masyarakat tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan seterusnya. Dan ini tetap harus menjadi pengawasan kita bersama di tengah penyebaran Omikron yang tentunya cenderung lebih menular. Baik, ini untuk aplikasi peduli lindungi apakah masih efektif untuk sebagai juga cara kita bisa melacak pergerakan masyarakat? Betul, sangat efektif. Yang pertama, peduli lindungi kan tentu untuk kepentingan tracing juga pada saat ditemukan kasus orang, jadi kan tahu apakah saya pernah berdekatan dengan mereka yang terkonfirmasi positif atau tidak. Terus yang kedua kan kita juga menetapkan adanya batasan kapasitas di tempat-tempat wisata atau di tempat-tempat umum. Dan di situ dengan adanya check-in peduli lindungi kita sudah tahu apakah tempat tersebut melampaui kapasitas yang diperbolehkan atau tidak. Tapi yang paling penting adalah memang setiap orang diminta untuk memiliki kesadaran check-in aplikasi peduli lindungi. Karena di beberapa tempat masih ditemukan orang yang tidak check-in aplikasi peduli lindungi. Di scan aja tapi tidak check-in gitu ya? Iya betul. Dan juga tidak ini apa namanya, bahkan yang di scan aja tidak di scan pun masih ada gitu loh. Dibiarkan begitu saja juga masih ada misalkan yang tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi sama sekali. Jadi ini tetap harus kita dorong ya karena bagaimanapun juga kita mencoba untuk menertibkan masyarakat di dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Tapi secara umum sekarang sudah semakin bagus, semakin meluas penggunaan aplikasi peduli lindungi. Baik, akankah ada perubahan kebijakan kedepannya terkait dengan tadi ya ada ancaman Omikron begitu kan? Dan kita tahu bahwa memang ada beberapa yang memprediksi setelah liburan inilah lonjakan kasus sangat mungkin terjadi. Iya memang itu harus kita antisipasi ya apapun kemungkinannya. Ada tujuh langkah antisipasi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan tetap menggunakan level kebijakan PPKM ya level 1, 2, 3, 4. Yang kedua kita mengikuti rekomendasi WHO bahwa batas ambang kasus yang aman itu 10 kasus per 1 juta penduduk. Berarti kalau di Indonesia bawah 2.700 kasus per hari. Dan sekarang kita masih di bawah itu. Pembatasan akan dilakukan yang ketiga ketika kasus konfirmasi harian mulai melampaui 500, mulai melampaui 1.000. Itu akan diketatkan ya mobilitas dan aktivitas. Lalu pengetatan akan dilakukan saat rawat inap dan tingkat kematian nasional mulai meningkat. Terus kemudian pemantauan mobilitas, peningkatan cakupan vaksinasi khususnya di daerah yang masih capaiannya di bawah 50%. Dan juga ada kemungkinan kalau kasus Omikron ini meningkat, pemerintah akan meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari. Kemarin Kasatga sudah mengeluarkan SK surat keputusan menambah satu entry point untuk jalur udara yaitu Surabaya. Sehingga kita mencoba menghindari terjadinya penumpukan penumpang di Soekarno-Hatta gitu. Baik, jadi yang untuk 14 hari itu masih belum dan baru akan begitu ya Pak Sonny? Belum, jadi masih dalam pengamatan kemungkinan perkembangan Omikron seperti apa. Karena kita lihat di dunia juga mulai berkembang kan secara cepat menyebar di mulai lebih dari 100 negara. Sehingga ini menjadi perhatian kita juga. Kalau ternyata Omikron ini perkembangannya semakin cepat, ini aja kan udah mulai naik dua kali lipat ya. Kita mungkin akan meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari. Baik, bagaimana ini untuk juga meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan ditemukannya transmisi lokal Omikron ini? Ya, jadi transmisi lokal biasanya negara-negara yang sudah mengumumkan kasus transmisi lokal Omikron itu terjadi percepatan di dalam peningkatan kasusnya. Jadi peningkatan kasusnya mengalami lonjakan yang cepat. Kenapa? Itu bisa terjadi kalau kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu rendah. Oleh karenanya kita dorong masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Dan vaksinasi sangat penting untuk menghindari risiko kesakitan dan kematian. Walaupun kita tahu memang mayoritas yang terkena varian Omikron di Indonesia yang sekarang jumlahnya sekitar 136, itu mayoritas adalah orang-orang yang sudah divaksin memang. Tetapi mereka umumnya dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Jadi patuh protokol kesehatan itu menjadi kunci betul pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Dan yang kedua segera vaksinasi. Baik, ini yang terakhir karena besok juga akan dimulai PTM ya. Dimana para siswa akan mulai dengan aktivitas belajar-mengajar di sekolah dalam kurun satu pekan secara full. Ini mungkin aja setatan tersendiri dari Satgas. Ya, yang pertama tentunya kita harus berhati-hati ya di dalam melaksanakan PTM terbatas ini, dimana udah 100% seperti itu, khususnya karena masih banyak anak-anak kita yang belum menerima vaksinasi. Padahal anak ini juga menjadi kunci. Jadi kasus kesembuhan meningkat ya, yang sembuh naik. Tetapi yang kita khawatirkan kalau sembuh dengan kecacatan. Oleh karenanya, jangan sampai terjadi klaster. Pastikan bahwa PTM menerapkan protokol kesehatan secara ketat, ada pengawasan, dan kemudian lakukan penindakan atau kemudian respon cepat jika ditemukan kasus untuk menghindari terjadinya klaster. Perlukah ada aplikasi peduli lindungi untuk para siswa ini? Oh iya perlu, perlu ya. Jadi kan sebenarnya aplikasi peduli lindungi itu didorong, digunakan di ruang-ruang publik atau di fasilitas publik, termasuk di sekolah. Baik, terima kasih Mas Soni Hari sudah berbincang bersama kami. Pemirsa Soni Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perlaku Satgas Penanganan COVID-19. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana tempat wisata kolam renang yang murah meriah di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, ini menjadi incaran wisatawan. Kita simak liputannya. Di masa PPKM level 2, kolam renang Madagaskar yang bertempat di area perumahan Desa Kabasiran, kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapatkan kelonggaran dalam beraktivitas air. Namun, pihak manajemen juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pengunjung juga diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk masuk wilayah ini. Pengunjung wisata kolam renang bisa menikmati sejumlah permainan, di antaranya kidipool, baudap slide, dan semi-olimpic pool. Permainan yang menjadi unggulan bagi para pengunjung yaitu permainan mandi busa atau party foam. Sama keluarga. Sama keluarga. Kenapa memilih tempat wisata ini? Nah, dekat, tempat yang murah juga. Oh. Iya ya, banyak kekuahannya. Yang buat anak juga nggak terlalu bahaya. Kita ada mandi busa ya, yang sangat ditunggu oleh anak-anak maupun remaja sampai dewasa. Karena masih jarang sekali di tempat yang ada mandi busa. Dan kebetulan mandi busa ini menjadi idaman para pengunjung dan satu-satunya dipanggil panjang. Harga tiket di Sabtu dan Minggu 30 ribu rupiah. Sedangkan hari biasa mulai Senin hingga Kamis 20 ribu rupiah. Sedangkan di hari Jumat hanya 10 ribu rupiah. Bagi orang tua, tetap hati-hati ya. Jangan lupa lindungi keluarga atas keselamatan dan lakukan protokol kesehatan secara ketat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainyus, melaporkan. Sejumlah provinsi di Indonesia mengalami penurunan indeks kebahagiaan akibat pandemi COVID-19. Provinsi manis saja itu, tersaat lagi tetaplah di MNC News. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!